Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 41. Mendengar perkataannya itu, Liu Wencao seakan tiba-tiba tersadar, kejadian itu masuk akal, di luar kamar baca kuk si R menyaksikan almarhum mencuri, oleh karenanya almarhum mendorong si R ke danau untuk melenyapkan saksi perbuatannya. Jin Yuan Bao melirik Liu Wencao, lalu pandangan matanya beralih ke Agui, kau pasti. Dalam hal yang menyangkut nyawa manusia, Agui tak berani bicara dengan gegabah. Dahi Jin Yuan Bao berkerut dalam-dalam, ia tak berkata apa-apa. Melihatnya, dengan sopan Liu Wencao bertanya, kasus ini membingungkan dan rumit, kalau ada yang dapatku bantu, jangan sungkan-sungkan menyuruhku. Kalau aku menyelidiki suatu kasus, orang lain tak boleh membantuku, Jin Yuan Bao memandangnya dengan dingin. Kalau begitu, aku tak akan menganggu Sao Ye menyelidiki kasus ini lagi, aku mohon diri dulu. Sambil berbicara, Liu Wencao menyoja dan pergi, Agui menempel dengan ketat di belakangnya dan ikut pergi. Jin Yuan Bao memandangi mayat yang tergeletak di lantai itu, lalu kembali memandang punggung Liu Wencao, seakan sedang merenung. Setelah menyuruh Afu mengatur pemakaman, dengan kelelahan Jin Yuan Bao kembali ke kamar pengantin. Dari kejauhan, Ye U Kilin telah berdiri di mulut pintu untuk menunggunya, begitu melihatnya, ia segera maju menyambutnya dengan cemas, apakah pembunuhnya sudah tertangkap? Ya, dengan lemas Jin Yuan Bao mengangguk. Kenapa ia ingin membunuh Ksi Er, Ye U Kilin cepat-cepat bertanya. Pada hari ulang tahun ibu, Ksi Er memergokinya mencuri barang, lalu ia membunuhnya untuk melenyapkan saksi mata. Namun menurutku dalam kasus ini masih hal-hal yang meragukan, Agui berkata bahwa ketika ibumu datang, dengan tergopoh-gopoh Ksi Er masuk ke dalam gunung-gunungan, hal ini sangat aneh. Bukankah ketika ibumu datang Ksi Er seharusnya berada di aula depan untuk menyambutnya? Tanpa berkata apa-apa sebelumnya, Jin Yuan Bao langsung memberitahukan keraguan dalam hatinya pada Ye U Kilin, ia tak memperhatikan bahwa wajah Ye U Kilin telah menjadi pucat pasi. Ini salahku, semua ini salahku, Ye U Kilin amat terpukul, ia mengumam pada dirinya sendiri. Melihat kerapuhan dalam pandangan matanya, Jin Yuan Bao merasa iba, ia menarik Ye U Kilin ke dalam pelukannya, lalu menghiburnya, Aku tahukah sangat terpukul karena kematian Ksi Er, tapi masalah ini benar-benar tak ada hubungannya denganmu. Sambil tertegun, Ye U Kilin membiarkan Jin Yuan Bao memeluknya, di telinganya, perkataan Jin Yuan Bao barusan ini terus terngiang. Ketika ibumu datang, dengan tergopoh-gopoh Ksi Er masuk ke dalam gunung-gunungan. Hatinya galau. Ye U Kilin melepaskan dirinya dari pelukan Jin Yuan Bao, melangkah ke kamar dalam tanpa berkata apa-apa, lalu berbaring di atas ranjang dengan pakaian lengkap. Melihat sosoknya yang muram, Jin Yuan Bao hanya dapat merasa benar-benar tak berdaya. Pipi Ye U Kilin yang berbaring di atas ranjang penuh air mata, bibirnya terus-menerus berkata, Maafkan aku. Jin Yuan Bao merasa tak tega dan segera menghiburnya, ia berbaring-miring di samping Ye U Kilin, lalu mengangsurkan tangannya dan membelai-belai punggungnya seraya berkata, Kau tak boleh begini, peristiwa ini adalah sesuatu yang tak dapat kau kendalikan. Kalau bukan karenaku, ia tak akan mati. Mungkin karena sudah terlalu lama memendam masalah itu dalam hatinya, Ye U Kilin tiba-tiba meluapkan perasaannya dan menjerit. Melihat wajahnya yang seakan hampir gila, Jin Yuan Bao sama sekali tak dapat memahaminya, Bagaimana ini salahmu? Kau dari pagi sampai malam terus memikirkannya dan menimpakan semuanya kepada dirimu sendiri. Keluarlah, tak usah mengurusiku. Sambil berbicara, Ye U Kilin mendorong Jin Yuan Bao keluar. Dalam sekejap mata pintu kamar ditutup, Jin Yuan Bao pun merasa bahwa Ye U Kilin seakan menutup pintu hatinya bagi dirinya. Pagi-pagi keesokan harinya, Jin Yuan Bao tiba di kantor gubernur di Yemen untuk menyampaikan kesimpulan akhir kasus itu, Seng Gubernur mendengarkannya sambil mengangguk. Dari petunjuk yang ada sekarang dapat disimpulkan bahwa pelayan Wisma Jin, Almarhum Zhao, meminjam uang karena berjudi, karena tak bisa membayar hutang, ia mencuri cincin Liu Wen Chao, ketika dipergoki Xier, dengan dekat ia membunuhnya dan menyamarkannya sebagai tindakan bunuh diri, setelah perbuatannya terungkap, karena takut dihukum ia minum racun, Jin Yuan Bao berbicara dengan perlahan-lahan. Bagus, bagus. Perkataan Jin Bu Kui sangat benar, buktinya meyakinkan dengan bersemangat yang mulia gubernur memukul meja dan membuat para petugas Yemen yang sedang terkantuk-kantuk melompat kaget. Mendengar perkataannya Jin Yuan Bao tersenyum, apakah Dharun tak merasa bahwa kesimpulan ini terlalu masuk akal? Seng Gubernur terkejut, tentunya bagus kalau masuk akal, hal ini membuktikan bahwa kasus ini sudah terpecahkan. Akan tetapi kematian Zhao Xi, munculnya cincin, dan sepatu di tepi danau, aku merasa bahwa semua ini adalah bukti yang dengan sengaja diatur oleh seng pembunuh dari belakang layar. Sebuah tipuan murahan untuk memancing kita supaya menyimpang dari fakta yang sebenarnya. Menurutku, dalam kasus ini masih banyak hal meragukan yang belum diselidiki dengan tuntas, dan masih belum dapat disimpulkan. Kalau almarhum karena takut ketahuan bunuh diri, kenapa ia masih merawat tanamannya dengan baik? Hal ini sama sekali bukan merupakan perbuatan seseorang yang hendak bunuh diri, dengan perlahan Jin Yuan Bao menyampaikan analisanya. Yuan Bao, kau menangani kasus ini dengan sangat baik, kasus ini sudah selesai, tak usah banyak bicara lagi. Yang mulia gubernur melambaikan tangannya, lalu berdiri, dengan sikap berwibawa ia hendak meninggalkan tempat itu. Jin Yuan Bao cepat-cepat menyoja dan menghalanginya, Daron, dalam kasus ini masih ada sesuatu yang aneh, mohon Daron memberiku waktu beberapa hari untuk menyelidikinya sampai tuntas. Namun dengan tak sabar Sang Gubernur melambaikan tangannya dan memotong perkataannya, kasus ini sudah selesai, mundurlah dari ruang pengadilan ini. Sambil berbicara ia berlalu, meninggalkan Jin Yuan Bao yang berdiri tanpa dapat berbuat apa-apa di dalam ruangan itu. Sambil membawa beban pikiran, Jin Yuan Bao pulang ke taman Songzhu, begitu masuk ke kamar tidur, ia melihat Yew Kilin yang sedang berandar di ambang jendela memandang kekejauhan sambil termenung. Senyum yang sehari-hari tergantung di bibirnya tiada, lesung pipit kecilnya yang manis sirna tak terlihat, kulitnya yang putih seakan diselimuti mbun beku, sedikit pun tak nampak dialiri darah. Yew Kilin yang seperti itu membuat hatinya tercekat. Ia jelas-jelas duduk di hadapannya, namun Yew Kilin membuat dirinya merasa bahwa ia makin lama makin jauh, begitu jauh hingga seakan sewaktu-waktu dapat meninggalkannya. Suatu rasa putus asa yang tak bernama menembus hatinya, dirinya hendak mengurusnya dengan penuh kasih sayang, akan tetapi, begitu membuka mulut, nada perkataannya berubah, kau sedang apa? Suami pulang tapi kau sama sekali tak datang menyambut. Mendengar perkataannya, Yew Kilin berpaling, kau sudah pulang. Melihatnya tersadar, Jin Yuan Bao merasa girang, sambil mengangkat alisnya ia kembali berkata, ya, aku haus, ambilkan secawan air untukku. Setelah berbicara dirinya memandangnya, menunggunya naik pitam. Akan tetapi, tak nyana, dengan patuh Yew Kilin pergi ke meja, menuangkan secawan air, dan memberikannya padanya. Dengan bimbang Jin Yuan Bao memandangnya, lalu kembali memandang air di tangannya, apakah orang yang berada di hadapannya ini adalah Yew Kilin? Namun Yew Kilin berlagak tak melihat pandangan mace Jin Yuan Bao itu, setelah ia selesai minum tehnya, ia melangkah ke pintu hendak pergi. Kau mau pergi ke mana? Jin Yuan Bao segera bertanya. Aku ingin mencari SWRJJ karena suatu hal, aku pergi dulu sebentar, dengan hambar Yew Kilin menjawab. Aku baru pulang dan kau langsung hendak pergi, Jin Yuan Bao menariknya, ia berusaha menemukan kembali pola hubungan mereka berdua yang dahulu akrab, apakah di keluarga Ji yang kau tak diajari untuk memperlakukan suami seperti langit? Tinggallah dengan manis di kamar, jangan pergi. Namun Yew Kilin menarik tangannya dengan sikap hambar, aku pergi sebentar dan akan segera kembali. Melihat wajahnya yang sangat tenang, hati Jin Yuan Bao terasa pedih sukar ditahan, ia segera bangkit dan tak lagi tersenyum nakal. Dengan serius ia bertanya, apakah aku melakukan sesuatu yang membuatmu sebal? Tidak. Kalau begitu, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Sedang menghindari diriku? Setiap kali Yew Kilin dipaksa menjawab, hatinya seakan ditusuk dengan sebilah pedang tajam, untuk sesaat ia terseduh sedan. Menekan perasaan pedih itu, lalu dengan hambar melontarkan sepatah kata, tidak. Lalu ia langsung berlalu. Dengan perasaan galau, Yew Kilin berjalan ke Taman Bunga, saat melewati danau buatan di taman itu, ia melihat sebuah pavilion yang atapnya melengkung ke atas, ia pun melangkah ke pavilion itu, perlahan-lahan duduk, lalu memandang langit malam di kejauhan sambil bersandar pada langkan. Angin malam membelai wajahnya, bintang-bintang yang cemerlang bertebaran di angkasa malam, sinar rembulan tak terlihat, namun suasana terang-benderang. Memandang bima sakti yang seakan mengalir, hati Yew Kilin perlahan-lahan menjadi sedikit lebih gembira, di benaknya tak henti-hentinya muncul kenangan tentang lembah penuh bintang, bagaimana mereka tertawa lepas, bagaimana mereka bergurau dengan ribut, begitu menyenangkan, begitu mengembirakan, begitu membahagiakan. Akan tetapi, tangan Yew Kilin mengepal erat-erat, semua ini bukan miliknya. Semua ini adalah kebahagiaan yang didapatkannya dengan mencuri dan menipu. Bukan miliknya. Sebuah sosok jelita berhenti melangkah di kejauhan dan memperhatikan orang di dalam pavilion itu, dengan pelannya menghela nafas, lalu menghampirinya, Kilin. Suasana hatinya tiba-tiba terputus, Yew Kilin cepat-cepat berpaling dan melihat Jiang Xiaok Xuan memandangnya dengan wajah risau, saat ini ia baru menyadari bahwa ada sesuatu yang dingin di wajahnya, ternyata ia tak tahu sejak kapan air matanya mengalir. Yew Kilin buru-buru menghapus air matanya, lalu memaksa dirinya untuk tersenyum, sudah begini malam tapi belum tidur juga? Jangankan aku, kau sendiri bagaimana? Kenapa kau duduk sambil melamundis ini? Melihat bahwa matanya masih merah dan pandangannya masih mengandung kesedihan, hati Yew Kilin tercekat, ia bertanya, apakah sudah mendengarnya? Ya. Setelah mendengar jawabannya yang pasti, rasa tertekan Yew Kilin makin nyata, ia menghembuskan nafas panjang, seakan dengan demikian ia dapat sedikit dapat mengurangi perasaan ingin menangis dalam hatinya. Tanpa berkata apa-apa mereka saling menemani, memandang angkasa malam sambil termenung. Setelah beberapa lama, Yew Kilin memaksa dirinya untuk berbuat sesuatu, masalah ini harus diselesaikan, si air sudah tewas dan aku tak boleh membiarkanmu berada di sini lagi, tiga hari lagi. Nyonya Jin akan menghadiri pesta yang mulia lu, kau cepatlah meninggalkan tempat ini dan jangan kembali lagi. Lalu kau bagaimana? Jiang Xiaok Suan tertegun dan agak cemas. Aku dapat tinggal di sini untuk sementara, kau pergilah dulu, hal-hal lain dapat diurus setelah itu. Tak bisa, Jiang Xiaok Suan menggeleng dan menolak dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun juga aku tak bisa meninggalkanmu sendirian di sini. Kita telah bertukar identitas, semakin lama kita bersama-sama menunggu untuk mencapai tujuan kita, kita malah akan makin mudah ketahuan, kalaupun aku tinggal di sini aku masih sanyonya muda, dan aku bisa bersilat, aku benar-benar tak bisa melarikan diri sendirian untuk mencari gampangnya saja. Aku tak setuju, kau jangan anggap aku tak tahu bahwa kau ingin tinggal di sini untuk menghadapi bahaya sendirian, perkataan ibu ku benar, kita berdua adalah sepasang belalang yang terikat di tali yang sama, tak terpisahkan, kalau hendak melarikan diri, kita harus lari bersama, kalau urusan pura-pura menikah itu terungkap, jangankan kita berdua, keluarga Jiang dan Jin pun jangan-jangan sukar untuk tak terlibat, aku tak bisa membiarkanmu tinggal di sini sendirian. Ketika berbicara sampai di sini, suaranya menjadi terseduh sedan, namun makin penuh tekat, kita akan hidup dan mati bersama. Entah kenapa, sikap saling bergantung di antara mereka berdua yang seharusnya membuatnya tersentuh, malahan membuat hati Yeu Kilin samar-samar terasa pedih, seakan menyesalinya, taknya na'ia tak langsung menjawab dan hanya dapat berdiam diri terhadap kawannya itu. Ketika sadar bahwa ia bimbang, Jiang Xiaok Suan tersenyum dan berkata, aku tahu bahwa ada sesuatu yang tak dapat kau tinggalkan, aku juga punya, tapi seperti yang kau katakan, apapun yang terjadi dapat diurus kemudian. Selama kita masih hidup masih ada harapan, kita harus lari bersama. Benar, Yeu Kilin tertegun, selama kita masih hidup, masih ada harapan. Ia tak lagi banyak berpikir dan mengangguk dengan amat pasti, lalu berkata, bagus, kita lari bersama. Ya, Jiang Xiaok Suan mengangguk sambil tersenyum. Melihat bahwa air mukanya masih murung, Yeu Kilin menarik napas dalam-dalam, memeluknya, lalu mengodanya, selama sisa hidupku, aku akan melewatkan seluruh hari-hariku denganmu. Ah, dengan tersentuh Jiang Xiaok Suan tersenyum, mau tak mau ia menyandarkan kepalanya di bahunya, seakan sedang berbicara pada dirinya sendiri, dan juga seakan sedang berbicara padanya, ia berkata, untung saja ada kau. Di bawah cahaya bintang, Yeu Kilin perlahan-lahan mengangkat kepalanya, cahaya bintang itu masuk ke dalam matanya dan berkembang menjadi sinar terang yang penuh tekat. Pagi-pagi keesokan harinya, setelah hayam berkokok beberapa kali, halaman perlahan-lahan dipenuhi suara para gadis pelayan. Jin Yuan Bao yang berbaring di atas selimut yang digelar di lantai perlahan-lahan terbangun, ia memandang wajah Yeu Kilin yang sedang terlelap, hatinya melembut. Walaupun sedang tertidur, keningnya masih agak berkerut, ia nampak agak mengibakan, dan juga sangat mengemaskan. Jin Yuan Bao mendekatinya dan mau tak mau menyarankan sebuah cuman di bibirnya, lalu dengan lembut menyisihkan rambut yang tergera di sisi telinganya, matanya sedikit demi sedikit tertarik ke arah tahilalat merah di belakang telinganya. Ia merasa bahwa tahilalat yang agak kemerahan itu seperti darah yang jatuh di atas salju putih, sangat mempesona. Dalam keadaan setengah sadar, Yeu Kilin merasakan hembusan angin membelai wajahnya, lalu berhembus di telinganya, membuatnya gatal, ia mengerutkan keningnya dan perlahan-lahan bangun, namun tak nyana, begitu membuka mata, ia langsung melihat wajah tampan Jin Yuan Bao yang amat besar, hidungnya hampir bergesekan dengan hidungnya sendiri. Apa yang kau lakukan? Secara refleks Yeu Kilin mendorongnya. Jin Yuan Bao yang didorong keras-keras oleh Yeu Kilin terjatuh ke atas ranjang, mendengar perkataannya itu, mau tak mau ia naik pitam, menurutmu akum awapa. Yeu Kilin mengerutkan keningnya, ia ingat bahwa kemarin malam dengan penuh pengertian Jin Yuan Bao tidur di lantai dan memberikan ranjang untuk dirinya sendiri, maka ia tak banyak bicara lagi dan segera bangun, lalu dengan cepat berjalan keluar. Melihatnya, dengan kesal Jin Yuan Bao menahannya, lalu bertanya, akhir-akhir ini kau kenapa? Sikapmu aneh. Yeu Kilin enggan menanggapinya, ia meronta, hendak berjalan keluar. Jiang Xiaoxuan, dengan gusar Jin Yuan Bao menariknya kembali, ia menggunakan kesempatan itu untuk mendorongnya keras-keras ke sudut tembok, lalu menekannya. Yeu Kilin tak menyangka bahwa ia akan melancarkan jurus itu, secara refleksia melengos, nampaknya ia khawatir Jin Yuan Bao akan menciumnya. Melihat wajahnya seperti itu, Jin Yuan Bao makin merasa terluka, ia langsung menempelkan dahinya ke wajahnya dan memaksanya bertatapan muka dengan dirinya. Napasnya yang hangat menerpa wajah Yeu Kilin, Yeu Kilin meronta-rontas sambil berkata dengan dingin, lepaskan aku. Kenapa, Jin Yuan Bao menatapnya dengan tajam sambil mengerutkan keningnya? Kenapa bagaimana sebelumnya kau tak seperti ini? Suaranya agak tercekat dan juga agak parau, sepertinya ia amat menderita. Pikiran Yeu Kilin terguncang, ia merasa hatinya ikut terpilih bersama dengan dahi Jin Yuan Bao yang berkerut, terpilih hingga terasa sakit, namun ia hanya tertawa dingin, lalu dengan perlahan berbalik dan berkata, Jin Sao Yee, tak semua orang sudah kau kungkung, apakah kau masih ingat, saat aku baru tiba di Wisma Jin, kau menyuruhku supaya sedikit menjauh darimu setelah berbicara, tanpa menunggu Jin Yuan Bao tersadar, tiba-tiba dirinya mendorongnya keras-keras, lalu dengan sebat berlalu. Begitu keluar dari pintu, ia mendengar suara Jin Yuan Bao terjatuh di dalam kamar dan menimpa sesuatu. Yeu Kilin terhuyung-huyung, ia cepat-cepat berpegangan pada ambang pintu, seluruh tenaganya seakan telah habis terpakai, dengan suara pelan, seakan sedang mencicit, ia menyemangati dirinya sendiri, masih ada satu hari terakhir. Hari ini adalah hari terakhir itu, begitu teringat akan hal itu, Yeu Kilin melangkah dengan cepat ke kamar Jiang Xiaoxuan, mereka mempunyai banyak hal yang harus dirundingkan. Xiaoxuan. Ketika Yeu Kilin sedang sibuk berjalan, sebuah tangan yang panjang dan langsing menahannya. Ia tertegun, setelah mendengar suara orang itu, ia menengadah dan tersenyum, dia oge. Di bawah sinar mentari pagi, senyumnya mempesona bagai sekuntum bunga di bulan keempat, begitu melihatnya Liu Wencao seakan bagai disambar geledek. Ia menenangkan dirinya, lalu dengan ramah tersenyum, sejak masalah Xiaoxuan itu, aku tak banyak melihatmu. Mendengarnya menyinggung masalah Xiaoxuan, mau tak mau rasa sedih muncul dengan sekilas di wajah Yeu Kilin. Liu Wencao tahu bahwa ia telah salah bicara, maka ia cepat-cepat mengubah pokok pembicaraan, beberapa waktu terakhir ini suasana hatimu tak terlalu baik, apakah ada sesuatu hal yang dapatku bantu? Yeu Kilin mengheleng, tak ada, akan tetapi begitu melihat dia oge, aku jadi teringat pada pembicaraan kita saat terakhir kalinya aku dan kau berbicara, kurasa perkataanmu itu cukup masuk akal. Mendengarnya berkata demikian, Liu Wencao kegirangan, kalau ada yang dapatku bantu, jangan sungkan untuk mengatakannya. Terima kasih, Yeu Kilin melemparkan pandangannya kekejauhan, sejak masuk ke Wisma Jin, dia oge selalu mengurusku dengan sangat baik, tapi aku masih belum mengucapkan terima kasih dengan baik padamu, aku mana bisa merepotkanmu lagi. Jangan berkata begitu, asalkan ada yang kau perlukan, kau dapat memanggiku kapan saja. Dengan enteng tangan Liu Wencao menyentuh bahunya, lalu dengan tulus memandangnya. Merasa bahwa Liu Wencao bersikap tulus padanya, hati Yeu Kilin terasa hangat, senyumnya pun muncul, terima kasih. Akan tetapi, ia tak memperhatikan bahwa di gerbang masuk ke taman bunga di kejauhan, sebuah sosok berkelebat. Melihat senyuman Yeu Kilin, dalam hati Jin Yuan Bao perlahan-lahan muncul rasa tersakiti, ia menarik nafas dalam-dalam dan memandang Yeu Kilin yang berada di kejauhan, sinar matanya mulai menjadi penuh tekat, lalu ia berbalik dan pergi. Saat tirai malam turun, Jin Yuan Bao cepat-cepat berlari dari luar ke Wisma Jin, penampilannya berantakan dan bajunya penuh lumpur, ia tak memakai baju luar, baju luar itu telah dipakai untuk membungkus sesuatu rapat-rapat, sambil berlari-lari kecil, ia dengan amat hati-hati melindungi benda yang dibawanya itu, seakan sedang melindungi sebuah benda yang amat berharga, rasa puas dan senyum ketolol-tololan nampak di wajahnya. Aiyo, Sao Ye, kenapa kau sampai begini begitu melihat penampilannya, Afu langsung pucat saking terkejutnya. Jangan cerewet, cepat siapkan air mandi untuk truan mudamu ini, sambil menyuruhnya, Jin Yuan Bao melangkah dengan cepat ke kamar tidur. Beberapa saat kemudian, Jin Yuan Bao yang sudah mandi dan berpakaian berdiri di depan lemari pakaian dan dengan cemas memilih pakaian, setelah beberapa saat, ia memanggil keluar, Afu, cepat masuk ke sini. Dengan tergopoh-gopoh, Afu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, Sao Ye, ada apa? Pakaian yang baru kubuat itu ditaruh di mana? Di dalam lemari, begitu mendengar perkataannya, Afu melangkah ke depan dan dengan cepat membantunya mencari pakaian itu. Tak lama kemudian, Jin Yuan Bao yang memakai pakaian baru berdiri di depan cerita, Ia benar-benar nampak tampan dan anggun. Sambil memandangi cermin, Jin Yuan Bao merapikan pakaiannya, namun setelah bolak-balik memandang dirinya sendiri, ia selalu merasa bahwa masih ada sesuatu yang kurang. Pakai ini bagus tidak? Afu segera mengangkat jempolnya, lalu berdecak dan memujinya, benar-benar bagus. Benarkah? Tentu saja, dan hanya Anda, Sao Ye, yang dapat memancarkan persona romantis dengan mengenakan pakaian ini. Namun setelah mendengar perkataan Afu, Jin Yuan Bao masih tak merasa lega, di depan cermin ia melihat ke kiri dan kanan, entah kenapa, kali ini dirinya yang selalu percaya diri tak nyana merasa tak percaya diri. Sao Ye, Anda jangan khawatir, Anda begitu ganteng, pasti bisa membuat nyonya muda tergila-gila pada Anda, Afu dianggiam menertawakannya. Karena isi hatinya diketahui oleh Afu, Jin Yuan Bao merasa jengah, ia mendehem, lalu dengan wajah serius bertanya, semuanya sudah dipersiapkan? Aku bersumpah bahwa segalanya tak akan memalukan bagi seorang pendeta pemanggil arwah dan pembuat pil hidup abadi, Afu berdiri dengan tegak. Semua orang sudah diundang Jin Yuan Bao tak sadar bahwa dirinya agak tegang. Sudah, Sao Ye. Apakah Liu Wencao sudah diundang karena tegang? Ia tak nyana agak lebih cerwet dari biasanya. Semuanya sudah dipersiapkan, hanya tinggal menunggu Anda, Sao Ye, masuk ke gelanggang. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, di depan cermin Jin Yuan Bao menarik nafas dalam-dalam, ia mengambil keputusan, lalu berbalik dan melangkah keluar. Di taman bunga, Ye U Kilin, Jiang Xiaoxuan, Gu Zhang Feng, Liu Wencao dan orang-orang lainnya menunggu, mereka berbisik-bisik, entah apa yang hendak dipertunjukkan oleh Jin Yuan Bao. Dari kejauhan Jin Yuan Bao melangkah mendekat, pandangan matanya tertuju sepenuhnya pada Ye U Kilin. Ye U Kilin merasa tak enak hati ditatap olehnya seperti itu, ia pun menoleh untuk menghindar. Jin Yuan Bao pun tak berkata apa-apa, tanpa banyak cincong, ia melangkah ke sisi Ye U Kilin, lalu menariknya dan membuatnya duduk dengan manis di tengah pavilion itu, setelah itu, ia mengangkat tangannya yang besar dan lilin-lilin yang tadinya menerangi pavilion itu pun serentak padam. Semua orang merasa heran. Setelah itu, Jin Yuan Bao mengayunkan tangannya dan membuka kain hitam yang menutupi sebuah benda di atas meja bulat di tengah pavilion itu, seketika itu juga, di atas meja. Nampak sebuah lentera besar yang memancarkan sinar terang ke segala penjuru. Di balik kertas tipis lentera itu, dengan samar-samar dapat terlihat bahwa lentera itu penuh berisi kunang-kunang. Ye U Kilin perlahan-lahan berdiri, sepasang matanya terbelalak lebar-lebar, enggan berkedip, ia merasa bahwa kalau ia berkedip, semua di depan matanya akan menghilang dan tak bisa dilihat lagi. Lentera itu, penuh bertuliskan huruf-huruf, setiap kalimatnya, setiap katanya, berisi janji-janji Jin Yuan Bao kepadanya. Jin Yuan Bao akan menemani Jiang Xiaoxuan mendaki gunung. Jin Yuan Bao akan makan tanghulu bersama Jiang Xiaoxuan. Titik. Ye U Kilin memegangi dadanya sendiri, dadanya terasa pedis sekaligus manis, seakan ada orang yang dengan sekuat tenaga melambungkan hatinya, seakan kalau ia tak dengan sekuat tenaga memegangi dadanya, hatinya akan meledak. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Bagaimana ia dapat melakukan semua ini untuk dirinya? Setiap tahun Jin Yuan Bao akan mengajak Jiang Xiaoxuan mengunjungi ibu susunya. Begitu melihat kalimat terakhir itu, air matu Ye U Kilin seketika itu juga berlinangan dan jatuh bercucuran, rasa bahagia dalam hatinya sulit ditahan, seperti gelembung-gelembung udara yang terus menyembur ke atas, membuat tenggorokannya tercekat, lalu berubah menjadi tetesan air mata. Tiba-tiba, tangan Jin Yuan Bao bergerak, krek, lentera itu membuka seperti bunga terata yang sedang mekar. Seketika itu juga, kunang-kunang dalam lentera berhamburan keluar dan menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung banyaknya, seakan bintang-bintang yang memenuhi angkasa jatuh ke dunia yang fana ini, dan jatuh ke depan matu Ye U Kilin. Mau tak mau, air matanya berhenti mengalir, Ye U Kilin sepenuhnya tertegun menyaksikan pemandangan di depan matanya itu. Seulas senyum perlahan-lahan mengembang di wajahnya yang berlinangan air mata. Dengan amat hati-hati ia memandang dan terus memandang, dengan perlahan ia mengangkat tangannya, hendak menangkap cahaya bintang yang sedikit demi sedikit menjauh itu, akan tetapi, ia mana bisa menangkap mereka. Rasa kecewa menyelimuti hatinya, Ye U Kilin perlahan-lahan menurunkan tangannya, di matanya, muncul rasa putus asa yang sulit disembunyikan. Akan tetapi tak nyana, sebuah tangan yang langsing mengangsur ke depannya, dengan lembut jin Yuan Bawar membuka tangannya yang mengepal rapat-rapat, seekor kunang-kunang dengan patuh mendekam di telapak tangannya, memancarkan cahaya yang berkelap-kelip. Perlahan-lahan, pandangan metu Ye U Kilin mengikuti tangan itu, wajah jin Yuan Bawar yang tampan dan anggun penuh kelembutan yang tak terperi. Melihatnya, Ye U Kilin merasa bahwa saat ini hatinya seakan ditarik keluar dari kehampaan dan tiba-tiba dipenuhi dengan kehangatan dan perasaan manis. Inikah yang disebut kebahagiaan? Melihat matanya yang bening dan basah, melihat bahwa lesung pipitnya dibasahi air mata, jin Yuan Bawar merasa bahwa semua jerih payahnya hari ini benar-benar tak sia-sia, tak sia-sia. Jin Yuan Bawar mengambil sebuah langkah ke arah Ye U Kilin, sosoknya yang tinggi besar seakan sepenuhnya menaunginya, hembusan napas yang sudah sangat akrat mendadak menerpa wajahnya, mau tak mau Ye U Kilin mengangkat kepalanya dan memandangnya. Jin Yuan Bawar perlahan-lahan mengangkat tangannya, kunang-kunang berterbangan ke sana kemari di antara pandangan mati mereka yang saling beradu. Jin Yuan Bawar mengangsurkan tangannya dan mengenggam rat-rat tangan mungilnya yang sedingin es, tangannya sendiri begitu panas membara, membakar Ye U Kilin sehingga ia ingin menghindarinya. Jiang Xiaoxuan, pandangan matanya beralih menatapnya, sepasang matanya, di bawah cahaya bintang dan kunang-kunang bersinar menggoda, bening bagai yambar, perkataan yang akan ku ucapkan ini harus kau dengar baik-baik, sejak dilahirkan, ini adalah untuk pertama kalinya aku mengatakan, bukan sebagai tuan muda Wisma Jin, melainkan sebagai seorang lelaki, isi hatiku kepadamu. Walaupun pada awalnya kita menikah bukan karena kehendak sendiri, akan tetapi aku sangat bahagia karena yang datang ke sisiku adalah dirimu. Begitu juga, bukan karena dirimu adalah putri keluarga Jiang, tapi karena kau adalah dirimu sendiri. Metu itu, suara yang penuh ap rasaan itu, di malam seperti ini, seakan memiliki kekuatan gap sehingga Yeu Kilin tak dapat melarikan diri, secara naluriah ia hanya dapat kembali memandangnya, hatinya penuh pertanyaan namun juga penuh harapan. Jin Yuan Bao juga memandangnya, ia menarik napas dalam-dalam, dengan agak tegang, dan dengan penuh harapan ia berkata, aku hendak memberitahumu di depan mereka semua. Aku tahu kau tak suka kehidupan di Wisma Jin yang berat dan rumit, setelah ini, kemanapun kau ingin pergi, beritahulah aku, dan aku akan menuruti segala keinginanmu, tapi kau harus selalu berada di sisiku, tak boleh meninggalkanku. Di tengah kebingungannya, hati Yeu Kilin seakan melompat, berdebar-debar. Tidak, seharusnya, hatinya seakan hampa. Tak boleh meninggalkanku. Perkataan itu seakan sebuah mantra pemikat yang membuat hati Yeu Kilin seakan ditarik keras-keras. Karena tak sanggup menatap pandangan matanya yang berapi-api, dirinya menunduk, ia merasa bahwa tubuhnya tak dapat dikendalikan, mulutnya tak dapat dibuka dan tak dapat menjawabnya. Melihat Yeu Kilin belum menjawabnya, dan hanya memandangnya sambil berlinangan air mata. Jin Yuan Bao semakin tegang, semua ini ku tangkap sendiri, apakah kau tak menyukainya? Tak nyana, tubuhnya mulai gemetar, Yeu Kilin mengepalkan tangannya rat-rat hingga ujung kukunya menusuk daging telapaknya dalam-dalam, namun ia tak merasakannya, perlahan-lahannya menenangkan dirinya, lalu menggertakan giginya dan berkata, tak suka. Setelah berbicara, ia merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak hatinya yang terdalam, sekujur tubuhnya lemas tak berdaya, ia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari sepasang tangan Jin Yuan Bao, lalu melangkah keluar dari pavilion itu. Namun air matanya tak henti-hentinya mengalir. Kau belum menjawab perdayaanku, Jin Yuan Bao cepat-cepat mengejarnya. Jawabanku adalah, tak suka, nada suaranya serius dan jelas, maksud yang tersirat di dalamnya adalah ia tak hanya tak menyukai kunang-kunang itu. Apakah kau tak tahu bahwa aku selalu melakukan semuanya demi dirimu Jin Yuan Bao tertegun, lalu menyangkal, ini tak benar. Kau pikir aku bodoh? Tak bisa merasakan perasaanmu, kau jelas-jelas. Jin Sao Ye, kau terlalu besar kepala, dengan suara keras, Ye Ukilin memotong perkataannya, kalau sebelum ini aku pernah membuatmu salah paham, aku mohon maaf padamu. Setelah berbicara, ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya, lalu kembali memandangnya, dengan tegasia berkata, aku benar-benar tak suka. Aku tak percaya. Kau terlalu besar kepala, selalu meremahkan orang lain, begitu membuka mulut langsung melukai orang, selalu merasa paling benar sendiri, dan pada dasarnya tak memperdulikan perasaan orang lain, apakah kalau aku tak menyukainya, kau akan memaksaku berkata bahwa aku menyukainya? Ternyata, Jin Yuan Bao terhuyung-huyung, ia mengangkat kepalanya dan memandang Ye Ukilin, suaranya bergetar, ternyata dalam hatimu aku seperti itu. Tak sanggup lagi. Tak sanggup lagi menatap pandangan matanya. Ye Ukilin memejamkan matanya, ia menangis tanpa bersuara, suaranya bergetar, ya, omong kosong, Jin Yuan Bao hampir gila, kau menipuku. Kalaupun kau dapat menipuku, kau tak bisa menipu hatimu sendiri. Ku mohon kau tak lagi melakukan perbuatan yang tak ada artinya seperti ini dan membuatku sangat malu. Ye Ukilin mengeraskan hatinya untuk menyelesaikan perkataan itu, namun tak peduli seberapa kerasnya ia berusaha, ia tetap tak bisa menghentikan matanya mencucurkan air mata. Setelah selesai mendengar perkataannya, Jin Yuan Bao merasa kepalanya pusing, ia pun bersandar pada tiang penyangga pavilun agar dapat tetap berdiri, matanya penuh rasa terluka dan kemarahan, ia tak kuasa berkata apa-apa. Di tengah kekecewaannya, ia dengan tak sengaja melihat Li Uwan Chao yang berdiri di sampingnya, ia teringat bahwa pagi itu mereka berdua duduk di tepi danau sambil mengobrol dan tertawa-tawa, mau tak mau api kemarahannya pun berkobar. Sekonyong-konyong ia menunjuk ke arah Li Uwan Chao, apakah karena dia? Mendengar tuduhan Jin Yuan Bao, semua orang terkejut bukan kepalang. Akan tetapi Li Uwan Chao justru memandang Ye Ukilin, di dalam pandangan matanya tersirat sekilas harapan. Ye Ukilin tak menjawab, Jin Yuan Bao pun menganggapnya diam-diam menyetujuinya, tinjunya menghantam wajah Li Uwan Chao keras-keras. Untuk pertama kalinya, Li Uwan Chao tak mengalah padanya, mereka berdua pun segera bergumul. Jiang Xiaok Xuan sangat ketakutan, Gu Zhang Feng hendak maju untuk memisahkan mereka, namun ia tak dapat ikut campur dan hanya dapat menonton tanpa dapat berbuat apa-apa. Ye Ukilin tak menyangka Jin Yuan Bao dapat bertindak dengan kasar, ia segera menerjang ke tengah mereka berdua, Li Uwan Chao cepat-cepat berhenti, namun karena tak waspada, ia terkena tendangan Jin Yuan Bao hingga terjatuh. Jin Yuan Bao masih ingin berkelahi lagi, namun Ye Ukilin telah menghadang di depan tubuh Li Uwan Chao. Melihat Ye Ukilin membentangkan sepasang tangannya, Jin Yuan Bao menertawakan dirinya sendiri, kenapa kau melindunginya seperti ini? Kalau begitu kau mengaku bahwa semua ini disebabkan olehnya. Tentu saja Ye Ukilin tak ingin membuatnya salah paham, sambil mengerutkan keningnya ia berkata, bukan dia, tapi kau pun bukan. Hati Jin Yuan Bao dipenuhi kemarahan dan duka yang sulit ditahan, ia berbalik dan berlalu, kau tak boleh menyesal. Dengan tertegun Ye Ukilin berdiri di tempatnya semula. Gu Zhang Feng berjalan ke hadapan Ye Ukilin, lalu berkata dengan sangat marah, kenapa kau bisa berbuat seperti ini setelah berbicara, ia pergi mengejar Jin Yuan Bao. Siang ini Chuan Muda pergi menangkap kunang-kunang, Afu melangkah mendekat sambil menunjuk kunang-kunang yang masih berterbangan di angkasa, menangkap kunang-kunang di siang hari tak semudah menangkap mereka di malam hari, tak mudah untuk menemukan mereka. Chuan Muda adalah orang yang sangat cinta kebersihan, namun ia rela berkubang dalam lumpur di sawah, ia juga terjatuh, saat ia kembali siang ini, sekujur tubuhnya berlumuran lumpur, ketika berbicara sampai di sini, Afu agak terseduh sedang, Chuan Muda Tuan. Muda dari dahulu tak pernah melakukan hal seperti ini setelah berbicara, ia berlari menyusul Gu Zhang Feng. Ye Ukilin perlahan-lahan mengangkat kepalanya, memandang kunang-kunang yang sedikit demi sedikit menghilang dari Angkasa, dalam hatinya sebuah gelombang besar seakan pasang surut, sulit untuk ditenangkan. Semua ini ditangkap sendiri olehnya? Selain itu, ia sampai menangkapnya di sawah yang penuh lumpur. Mengingat sifatnya yang terobsesi pada kebersihan, hati Ye Ukilin makin sulit untuk menjadi tenang. Apakah kau perlu melakukan hal ini dengan lembut? Jiang Xiaok Suan menariknya ke dalam pelukannya seraya berkata dengan lembut. Biarkan aku menenangkan diri seorang diri, kau jangan khawatir, aku tak apa-apa. Dengan lembut Ye Ukilin melepaskan dirinya. Jiang Xiaok Suan memandangnya, ia masih ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya menggeleng dan berlalu. Setelah Jiang Xiaok Suan pergi, Liu Wenchao perlahan-lahan melangkah mendekati Ye Ukilin, ia mengangkat tangannya, hendak menyentuhnya. Kau juga pergilah, suara Ye Ukilin sedingin es di puncak musim dingin. Mendengar perkataannya, tangan Liu Wenchao berhenti di udara, tanpa dapat berbuat apa-apa. Ia terpaksa melepaskannya, sebenarnya aku, sebenarnya aku hendak mengatakan sesuatu kepadamu. Ye Ukilin berusaha menahan sedu sedanya, dengan dingin ia berkata, dia oge, katakanlah nanti saja, sekarang aku hendak menenangkan diri seorang diri dahulu. Setelah berbicara, ia pergi dengan langkah-langkah yang berat, dari awal hingga akhir ia tak lagi memandang Liu Wenchao. Sambil melihat Ye Ukilin berjalan ke kejauhan, dengan muram Liu Wenchao berdiri di tempatnya semula, sosoknya tak bergeming. Ketika Jin Yuan Bao meninggalkan Wisma Jin, hujan mulai turun, hujan gerimis pun melayang turun dengan lembut, jatuh di atas pakaiannya, angin bertiup, menyusup dengan dingin ke dalam hatinya. Jin Yuan Bao berjalan dengan terhuyung-huyung, ia terus mengingat perkataan Ye Ukilin yang kejam, tak suka, hatinya galau. Dari kedai arak di depannya menyeruak bau wangi arak dan hidangan, selain itu, dari waktu ke waktu, suara tawa yang riang gembira pun terdengar, suara itu, begitu masuk ke dalam telinganya, seakan menusuk telinganya dengan amat menyakitkan. Jin Yuan Bao melangkah dengan cepat ke kedai arak itu, plak, ia melemparkan sehelai yimpiawo besar ke atas meja kasir, hari ini, bos, kusua seluruh tempat ini, usir semua orang untukku. Dengan jengah seng kasir memandangnya, namun ia paham, dirinya tahu bahwa dia adalah tuan muda Wisma Jin, ia tak boleh sampai menyinggungnya, maka ia segera membujuk para tamu lainnya, lalu mengeluarkan mereka semua. Jin Yuan Bao bersandar pada langkan di loteng sambil menonton para tamu di bawah loteng diusir keluar, tak nyana ia merasa sangat girang melihatnya. Jiang Xiaok Suan. Kau bukannya berkata bahwa aku dikelilingi banyak orang? Akan tetapi, hari ini, apakah mereka mengerumuniku? Jiang Xiaok Suan. Sambil menggertakan giginya, Jin Yuan Bao melangkah ke dalam sebuah ruangan pribadi yang kosong melompong, di ruangan pribadi itu telah dihidangkan arak dan berbagai hidangan, namun ia tak berseleramakan, hanya ingin minum arak. Benar, arak. Arak adalah sesuatu yang baik. Jin Yuan Bao tersenyum sinis, ia memenuhi sebuah cawan untuk dirinya sendiri, lalu mendongak dan menenggaknya. Cairan yang panas membarapun masuk ke perut melalui tenggorokan, membuatnya gemetar, namun juga membuatnya merasa hangat. Jin Yuan Bao memandang hujan rintik-rintik yang terus turun di luar jendela, ia baru menyadari bahwa hujan telah bertambah deras. Cahaya lilin yang bergoyang-goyang masuk ke dalam matanya, mau tak mau ia teringat suasana saat dirinya untuk pertama kalinya melihatnya di malam pengantin, tarian yang canggung itu. Bahkan menaripun demikian, ia sama sekali tak berusaha menyenangkan dirinya. Ia tertawa dingin, lalu mengangkat cawan dan menenggak isinya hingga tandas. Akan tetapi, setelah itu di sepanjang jalan ketika pulang ke rumah mertua, mereka berbagi susah dan senang, tarian tunggal saat jamuan ulang tahun yang secara khusus dipersiapkan olehnya untuk dirinya, saat-saat bahagia di lembah penuh bintang, dan masih ada. Peristiwa-peristiwa masa silam muncul di depan matanya, namun diolok-olok oleh kenyataan saat ini. Berbagai kenangan, baik yang menyenangkan maupun yang tak menyenangkan, bercampur baur menjadi satu, terajut menjadi sebuah jaring, sebuah jaring yang makin lama makin ketat, menjerat hatinya, begitu erat hingga ia hampir tercekik. Jin Yuan Bao berulang kali tersenyum getir, sekonyong-konyong ia menghempaskan guci arak di tangannya ke lantai, setelah itu ia mengambil sebuah guci arak lagi, lalu dengan terhuyung-huyung keluar dari kedai arak itu. Sebelum jauh meninggalkan kedai arak, dua orang pengemis yang berdiri di pinggir jalan mendesak ke hadapannya, lalu menjulurkan tangan mereka ke depan, daye, bermurah hatilah dan beri kami persenan. Dengan hambar Jin Yuan Bao memandang kedua pengemis itu, ia mengangsurkan tangannya untuk mengambil dompet dari pinggangnya, lalu melemparkan sekeping uang kepeng ke tanah. Kedua pengemis itu langsung berjongkok untuk memungut uang itu. Tepat pada saat itu, Jin Yuan Bao memusatkan pandangan matanya. Tangan kedua pengemis itu bersih, disela-sela kuku tangan mereka sama sekali tak ada kotoran. Jin Yuan Bao sadar bahwa keadaan tak menguntungkan, arak dan rasa terkejut membuatnya berkeringat dingin, ia pun segera mundur beberapa langkah. Dalam sekejap mata, sepertinya dengan serentak, kedua pengemis itu telah mengeluarkan golok pendek dari balik baju mereka, sinar dingin berkilauan, menikam ke arah Jin Yuan Bao, namun mereka menikam udara kosong, ujung golok mereka hanya berjarak setengah cun dari lutut Jin Yuan Bao. Setelah gagal membereskannya, kedua pengemis itu segera menerjang ke arahnya dengan sebat. Jin Yuan Bao bereaksi dengan sangat cepat, ia segera menghantamkan guci arak dalam genggamannya ke arah para pengemis itu, lalu berbalik dan berlari ke kedai arak. Akan tetapi tak nyana, pintu masuk kedai arak terhalang oleh serombongan tamu yang sedang mabuk, ia tak berdaya dan terpaksa lari ke sebuah lorong kecil di sampingnya. Setelah itu, terdengar seorang tamu di belakang punggungnya berseru kaget, ada pembunuh. Dengan sekuat tenaga, Jin Yuan Bao berlari di lorong kecil yang berlikaliku itu, langkah kakinya kacau balau, napasnya terengah-engah. Ia berbelok beberapa kali, lalu melihat ke belakang sambil bersandar pada tembok, setelah melihat bahwa di belakangnya tak ada orang yang mengejar, ia baru menghembuskan napas lega. Jin Yuan Bao memegangi dadanya, sambil terengah-engah, ia melangkah ke depan, ia girang karena berhasil lolos dari maut. Sekonyong-konyong, seberkas sinar berkilauan, ia hanya bisa melihat bahwa di atas tembok itu, sinar dingin samar-samar berkera depan, ia langsung sadar bahwa ia berada dalam keadaan yang berbahaya, maka ia pun segera berguling-guling ke depan. Hampir serentak, benda-benda yang berkilauan itu pun telah melesat ke arahnya, Jin Yuan Bao meliriknya, ternyata benda-benda itu adalah seipiau. Jin Yuan Bao berhasil menghindarinya, di tempat di mana ia tadi berdiri sekarang telah tertancap sebaris seipiau. Langkah kakinya tak berhenti, ia segera berlari ke sebuah lorong kecil di sampingnya. Tak nyana, begitu masuk ke mulut lorong, seseorang bertopeng mendadak melompat ke bawah dari atas tembok, lalu menghadang jalannya. Jin Yuan Bao cepat-cepat berbalik dan berlari ke belakang, akan tetapi jalannya kembali dihalangi oleh seorang bertopeng lain. Apakah langit hendak menghabisiku? Kening Jin Yuan Bao berkerut, sambil mundur ke belakang, ia memperhatikan keadaan di sekelilingnya, ia berpikir dengan keras, mencari jalan untuk melarikan diri.